Kami adalah dugaan intimidasi pada calon pemilih. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga pemilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu. Semacam supporter, itu banyak sekali kami dapati. Nah lalu yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan. Variasi yang kedua yang cukup banyak. Nah yang ketiga ya, soal penghitungan ya. Terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke bawah 10, ada yang sudah selesai, jadi kita harus terus inventarisir. Nah teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya dua tindak pidana penganiayaan. Terkait pemilu presiden dan wakil presiden di mana korbannya adalah tim kami, tim Paslon 2. Yang pertama, Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Kelurahan Padang Masian, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah gemar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi Paslon nomor kedua Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat menghitungi, saat penghitungan surat-surat ulang di kantor camat Sirandorung. Sirandorung Mungkin namanya nanti bisa dicek ya Sirandorung Itu aja sekali, Sirandorung Saksi peranggungi di Brand atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya PSU, buka kotak PSU, yang berlangsung di kantor kecamatan Sirandorung Selasa 20 bulan 2 tahun 2024 Sesuai dengan keputusan KU Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan penghitungan suara di desa Muaraore untuk TPS 2, 3, dan 4 di kecamatan Sirandorung sekitar pukul 16 Pada saat penghitungan suara ulang di Muaraore Ketika penghitungan suara-pelan suara untuk Presiden Saksi kami atas nama James Nahampun telah dianiaya dipukul sehingga mengalami luka cukup parah Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif Sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah Mungkin di, saya dapat video, saya pribadi mendapatkan kiriman dari Tapanuli Tengah Ya, mungkin bisa dipukul tangan Nah ini yang kemarin ya Yang di tanggal 20 Penghitungan ulang, lalu berujung ricuk Enggak ada suaranya ya? Harusnya ada Kalau ada suaranya Pak, langsung terdimakannya Itu dulu Pak, langsung terdimakannya Terima kasih Terima kasih